menjadi si karepmu gitu ya jadi dari si rekap terserah aja lah karena apa itu menggunakan cuman yang penting kita garis bawahi adalah si rekap ini dibuat menggunakan dana APBN jadi kita sebagai rakyat Indonesia berhak untuk menuntut KPU kenapa membuat sistem membuat sistem yang tidak reliable yang secara teknologi sebenarnya tidak susah-susah amat dan sen dana APBN yang dikeluarkan harus dipertanggungjawabkan karena membuat si rekap tentu pakai dana publik dana pajak kita semua bukan dana neneknya siapa oke baik saya lanjut sekarang kepada Uda Dirty Fairy silahkan Uda sekaret mula terima kasih Bang Anlaki Jani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian saya ingin memulai dengan mengatakan bahwa ini semua adalah rangkaian kecurangan yang kami sebut sebagai kejahatan pemiru ia tidak terjadi hanya dalam input data tetapi sudah terjadi dari bulu ke hilir kalau mau menggunakan istilah Pak Ibran Pak Ibran jadi tolong jangan dianggap bahwa kesalahan input adalah satu-satunya masalah yang serius dalam penyelenggaran pemiru ini saya agak khawatir kita semua tidak hanya kami-kami yang memantau proses penyelenggaran pedang dimasukkan ke dalam perangkap besar memahami kealpaan misalnya kalau tiba-tiba di input itu dilakukan perbaikan dengan bukti-bukti kertas selesai urusan artinya kita salah paham saja tetapi ini kejahatan pemiru sudah dilangsungkan sedari awal bahkan kalau tadi Bang Hadar memulai bahwa KPU ini tidak mandiri KPU bawah seluruh di KPP tidak mandiri saya ingin mundur sedikit proses seleksinya juga sudah tidak mandiri jadi dari awal hingga akhir punya masalah yang serius kalau mau dikategorikan setidak-tidaknya ada tiga timeline kecurangan pemiru itu dilakukan sebagai sebuah rangkaian kejahatan pertama tahapan persiapan penyelenggaran pemiru dari proses tiga tiga kerja oke itu ya di padang tidak begini saya lebih setuju pemilunya diulang jadi tahapan kejahatan penyelenggaran pemiru itu kalau mau dikategorikan terjadi di tiga timeline kecurangan pada tahapan persiapan penyelenggaran pemiru dari awal bahkan dari proses seleksi hingga menuju hari H hari H sebagai puncak dan ketiga pasca hari H salah satunya dalam hal input data saya ingin menekankan kenapa kita tidak boleh terjebak hanya mengurus kecurangan di input ya karena kekhawatiran input hanyalah permainan terakhir dari rancangan penyelenggaran pemiru ini dan meminta kita semua harap maklum padahal banyak sekali yang tidak bisa dimaklumi kalau ingin kami lihatkan dalam berbagai sudut tadi sudah ada beberapa teman-teman Mas Wahyu di luar negeri Bang Hadar tadi bicara berbagai hal termasuk juga pengiputan data saya dan teman-teman kan tugasnya mencoba membuat pemetaan di mana saja kecurangan itu terjadi sehingga kita bisa melihat Indonesia itu penuh kecurangan atau tidak nah kalau teman-teman mengikuti berbagai hasil penelitian kami kami sudah menjelaskan kecurangan itu sudah bisa dilihat dari penunjukan penjabat kepala daerah dan bantuan gentong babi politik gentong babi itu sudah terjadi lama sekali ya di Amerika dari tahun 1800-an ketika perbudakan masih terjadi politik gentong babi yang sama juga pernah terjadi di masa kolonial Belanda saya mau cerita begini politik gentong babi itu historikalnya boleh ya Mbak sejarahnya itu daging babi yang diawetkan dan ditempatkan ke dalam gentong lalu akan dilemparkan oleh Tuan Takur Tanah Tuan Penguasa Tanah majikan para budak kepada para budaknya lalu mereka memperebutkan itu dan para budak berharap mendoakan kebaikan bagi Tuan Takurnya karena mereka sudah dapat makanan jatah makanan dan inilah cara membujuk agar mereka terus bisa bekerja sebagai budak-budak di masa itu hal yang sama pernah terjadi di era penjajan misalnya dengan politik etis lalu kemudian dengan bagi-bagi makanan yang sama kepada orang kita yang dijajah dengan begitu mereka bisa tunduk kepada penjajah nah kurang lebih konsep gentong babi itulah yang diterapkan dalam pemilu di banyak negara termasuk di kita bansos dibagi-bagikan menuju hari ha ada BLT yang dirapel lalu ada jumlah yang meningkat pembagian bansos beras termasuk juga peningkatan gaji penyelenggara dan aparat pemerintah itu politik gentong babi supaya anda memaklumi kecurangan kasih dulu insentif untuk kemudian kenapa Mbak? Masa ada? Azan ya? saya sudah dituduh sebagai anggota PKS Mbak jadi sebagai orang yang tertuduh anggota PKS saya ingin sih menghormati Azan tadi termasuk kepada rakyu kenaikan insentif dana gaji bagi penyelenggara dilakukan bertahap juga KPU terlebih dahulu lalu kemarin bawah selu sebelumnya ada TNI ASN dan lain-lain nah politik semacam ini tidak sehat bagi demokrasi tetapi ada sebagian kalangan memaklumi kalau itu adalah petahana memaklumi karena memang dia punya kelebihan di banyak tempat tetapi dalam kondisi kali ini sulit dimaklumi karena yang menikmati bantuan-bantuan gentong babi ini adalah anak ketahan jadi konsep perpolitikannya pun bergeser tidak hanya tidak baik dalam siklus politik tetapi juga tidak baik bagi proses penyelenggaraan negara kalau di dalam peta kami sebelumnya ini nanti ini peta berikutnya ya peta kami memperlihatkan ada tiga jenis aparatnya penyelenggaraan negara presiden menteri kepala daerah kepala desa termasuk aparat keamanan ikut di dalam proses apa namanya upaya mendukung ini lumrahnya kalau kepala desa mendukung maka dia harus diberikan sanksi oleh kepala kepala daerah tetapi karena kepala daerahnya sudah ditunjuk oleh presiden maka kemudian terjadi berbagai pemakluman kedua ada upaya memanfaatkan penyelenggara pemilu dan itu terlihat dari berbagai sikap tadi bang hadar sudah singgung misalnya sikap penyelenggara pemilu mengabaikan prosedural standar di dalam penentuan calon presiden dan calon wakil presiden contoh harus ada PKPU mereka malah memperlakukan PKPU surut ke belakang nah ini istimewanya untuk anak raja tidak terjadi kepada calon-calon yang lain dan ketiga ada pemanfaatan program-program negara tertentu dengan alasan perbenaran misalnya program negara dibawa oleh menteri dan wakil menteri dan kemudian program-program itu ujungnya adalah memilih 02 nah yang akhir adalah temuan kami di hari H tadi kan sudah dua tatapan ya ketua hari H pertama tidak bisa apa yang terjadi kealpaan yang terjadi tidak pernah cukup dengan permintaan maaf ketua KPU saja ketua KPU harus berani membuka ya apa permasalahan yang terjadi misalnya dengan melakukan audit forensik terhadap sistem mereka tidak hanya si rekap tapi seluruh sistem yang ada kami beralasan kenapa seluruh sistem yang ada karena kejahatan pemilu ini sudah dilakukan dari awal contoh ya mau ditarik ke hulunya Pak Hadar Pak Hadar pasti ingat bahwa dulu ketika seleksi ada mekanisme tes berbasis komputer komputer assessment tes CAT salah satu apa calon ya salah satu calon kok bilang kader Pak Hadar tidak tepat juga itu salah satu calon mengalami sakit yang luar biasa tidak dipotong tidak sempat mengikuti tes tapi lolok tidak mengisi apa-apa tapi lolok biasanya di dalam CAT yang terjadi di pansel penyelenggara pemilu di daerah kalau setelah CAT maka otomatis akan ada per-rankingan jadi baru keluar langsung keluar rankingnya yang terjadi dalam seleksi penyelenggara setelah kemudian CAT tidak ada per-rankingan lama rankingnya ya Tuhan berapa berapa jam berapa hari per-rankingan itu perlu di apa dilakukan benar atau tidak kenapa seseorang lolos begitu saja kemudian ada pernyataan dari Ketua Bawaslu bahwa telah terjadi di 2.413 TPS proses pemilihan ganda yang konsekuensinya harusnya adalah pemungkutan suara ulang kalau kemudian kita kalikan dengan batasan maksimum per TPS 300 pemilik maka setidak-tidaknya itu akan terjadi 800 ribu suara yang perlu kembali dihitung gitu ya kalau terjadi PSU yang menarik dari apa yang disampaikan Bang Hadar kami juga tetap data kami lebih kecil dari Bang Hadar kami mencoba Acak melihat data si rekap di berbagai provinsi kami hanya mampu 12 provinsi begitu ditemukan data yang janggal di salah satu kabupaten kota maka kami data atau merahkan dalam peta wilayah itu sebagai provinsi yang punya masalah si rekap hasilnya ini masih kurang ya peta ini karta barusan masuk Bali dan Sulawesi nah ini di 11 provinsi yaitu Bengkulu Jambi Jawa Barat Jawa Timur Kalimantan Lampung Maluku Musa Tenggara Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Utara dan Sumatera Utara terjadi kesalahan input di dalam si rekap mereka ada dua pola yang menarik bukan tidak ada capres yang lain tapi yang kami temukan satu pola penggelembungan suara didominasi kepada paslon 02 kalau persentase terdapat penggelembungan 02 80% 10% untuk 01 dan 10% 02 simpulan kami 03 simpulan kami bahwa ada sesuatu yang konstan terkait dengan penggelembungan untuk 02 padahal asumsi kami sederhana asumsi kami begini kenapa sistem ini selalu melakukan penggelembungan kepada capres tertentu bagi kita aneh karena mestinya sistem sudah dirancang untuk menolak kalau terhitung lebih dari 300 suara jadi sistemnya harusnya dibuat oleh KPU kan begitu masuk lebih dari 300 suara langsung dia harus menolak ini aneh nih suaranya maksimum aja segini kok tiba-tiba yang masuk lebih terus ditolak dulu sistemnya tapi tidak terjadi sehingga kami patut ini disengat sistem yang dibuat oleh bang hadar nafis gumai dan kawasan ini lebih canggih yang kalau ternyata ada salah langsung merah fotonya ini negara uang negara pasti banyak uangnya dari uang bang hadar bukan bermaksud merendahkan kemampuan finansial bang hadar kenapa mereka tidak bisa membuat sistem sesederhana itu bagi saya patut mencurigakan mereka mencurigai mereka harusnya tertolak tapi ini malah masuk dan bisa bukan hanya satu kali lipat dua kali lipat bisa tiga kali lipat maka lebih ini kan janggal sekali ada sistem yang dibuat memperkenankan penghitungan di luar batas penalaran yang wajar jadi aneh kalau kita lihat kalau kita rata-ratakan penggelembungan suara itu diantara angka 300 sampai dengan 800 per TPS kami tidak tahu ya teman-teman kenapa kami mulai melusuri manual karena minggu yang lalu dan dua hari yang lalu WA dan telegram kita sebagai cadangan juga sudah di ban Bukan waktu itu Pak masih pakai duit menghadar jadi banyak saya tanya jadi teman-teman sekalian pola-pola ini akan kami datang mohon maaf kami tidak akan sampai ke ruang-ruang detail misalnya di mana TPS nya di mana berapa jumlahnya on the spot yang kami akan ceritakan tidak kenapa? kayaknya ada trend begitu dilaporkan oleh publik di media sosial maka dibenarkan jadi kesan yang timbul adalah mereka sudah berupaya aneh juga KPU kenapa tidak bisa membenarkan atau memperbaiki data yang salah kenapa mereka tidak bisa mencek TPS nya jangan-jangan mereka berharap kepada publik begitu publik lapor baru mereka pergi ke spotnya dan memperbaikinya mereka tidak ada sistem yang mampu meng-cross-check kecurangan atau kesalahan input yang terjadi melakukan perbaikan oleh karena itu supaya kerja KPU tambah sulit saya tidak akan cerita terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih